Musik 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 Warga Tuban dihebohkan dengan kemunculan sebuah pohon pisang yang memiliki cabang dua dan memiliki dua tundun buah. Pada umumnya, pohon pisang ketika berbuah akan tumbuh satu tundun pisang saja, akan tetapi berbeda dengan pohon pisang hijau yang satu ini. Diketahui, pohon pisang itu milik Muhammad Luqman, 39 tahun warga Dusun Dempel, Desa Sumberagung, Kecamatan Pumpang, Kabupaten Tuban. Luqman berkisah, pada lima tahun silam ia mendapatkan bibit pisang tersebut dari pemberian kakaknya. Bibit pisang awalnya didapatkan sang kakak dari wilayah Lamongat. Setelah dikasih kakaknya, kemudian Luqman menanamnya di belakang sebuah musola sebab ia tidak memiliki lahan lain. Menurut Luqman, satu pohon pisang dengan dua buah itu bukan kali pertama, dan ini merupakan yang ketiga kalinya. Dalam perawatannya, Luqman mengaku tidak ada perawatan khusus. Ia hanya sekedar membersihkan daun pisang yang kering saja. Karena kewenekannya, tidak jarang orang yang tahu pohon pisang hijau tersebut tertarik dan minta bibitnya. Namun sayangnya, tak ada yang bertahan hidup paska ditanam. Kedati mendapatkan jackpot, Luqman tak berniat untuk menjual buah tersebut karena akan dikonsumsi pribadi bersama keluarganya. Sebelum berbuah itu, saya melihat daunnya itu tidak sehat. Seperti tidak panjang atau keriput gitu ya. Tapi tak biarkan, terus lama-kelamaan itu muncul ada tunas dua. Terutama yang satu dulu, yang kanan itu lebih dahulu keluar. Kemudian yang kedua baru, mungkin selang satu minggu lah kalau tidak salah, baru muncul yang kedua. Dulu pernah, tapi bercabang ya. Cuma bukan pohon dua gini, tapi bercabang dua gitu pisangnya. Dari Tuban, Nurholis dan Tim Liputan Blok Tuban TV mengaparkan. Terima kasih telah menonton!